Jauh di pegunungan Hindukush yang terjal di Afghanistan sekarang, terbentanglah Gur, wilayah yang keras dan terpencil. Penduduknya, orang-orang Gurit, adalah orang-orang yang tangguh dan mandiri. Mereka berasal dari Persia, silsilah mereka konon dapat ditelusuri kembali ke pahlawan legendaris Zuhri. Selama berabad-abad, mereka hidup dalam ketidakjelasan, sejarah mereka terukir di kerasnya pegunungan. Tapi takdir tampaknya punya rencana lain untuk bangsa Gurit. Dari jantung wilayah pegunungan ini, sebuah dinasti yang kuat akan muncul, yang akan menantang tatanan yang ada, dan membentuk kembali lanskap politik Asia. Bangsa Gurit akan meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Kisah mereka adalah bukti ambisi yang dapat berkobar, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Awalnya, bangsa Gurit hanyalah kekuatan kecil. Mereka menguasai wilayah yang terdiri dari lembah dan jalur pegunungan. Ketaatan mereka pada Islam Sunni, membedakan mereka dari tetangga mereka, Gaznafit, yang mengikuti cabang Islam Ismaili. Perbedaan agama ini akan menjadi sumber ketegangan dan konflik, yang pada akhirnya memicu kebangkitan bangsa Gurit. Bangsa Gaznafit, dengan kerajaan mereka yang kuat yang berpusat di Gazni, awalnya lebih unggul. Mereka memandang bangsa Gurit sebagai gangguan kecil, rintangan kecil di jalan mereka. Tapi mereka akan segera belajar untuk takut pada kegijihan dan ambisi saingan mereka dari pegunungan ini. Bangsa Gurit adalah pejuang yang terampil, tertempa oleh kondisi keras di tanah air mereka. Mereka ahli dalam perang gunung, memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka. Kuda-kuda mereka, yang dibiarkan untuk daya tahan di dataran tinggi, memberi mereka keunggulan strategis dalam pertempuran. Lebih dari sekadar pejuang, bangsa Gurit juga diplomat yang cerdik, ahli dalam menjalin aliansi dan memanfaatkan persaingan untuk keuntungan mereka. Kombinasi antara kehebatan militer dan kecerdasan politik ini akan terbukti menjadi kekuatan yang kuat, mendorong bangsa Gurit dari pinggiran kekuasaan ke panggung utama sejarah. Kebangkitan bangsa Gurit menuju kekaisaran dimulai dengan sungguh-sungguh di bawah ala Aldin Hussein, seorang penguasa dengan visi dan tekat yang luar biasa. Dia mengambil alih tampuk kekuasaan di masa konsolidasi bangsa Gurit, periode yang ditandai dengan peluang dan bahaya. Di sebelah barat terbentang kekaisaran Ghaznavid, kaya dan kuat, tetapi menunjukkan tanda-tanda ketegangan internal. Ala Aldin Hussein menyadari kerentanan tetangganya yang kuat itu, dan di dalamnya, dia melihat peluang untuk memperluas kekuasaan bangsa Gurit. Target pertama, Ala Aldin Hussein adalah kota Ghazni, jantung kekaisaran Ghaznavid. Kampanyenya melawan Ghazni, bukan hanya upaya militer. Itu adalah pernyataan niat. Bangsa Gurit tidak lagi puas untuk tetap berada dalam bayangan tetangga mereka yang kuat. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mampu menantang tatanan yang mapan. Bangsa Gurit, di bawah komando Ala Aldin Hussein, mengepung kota itu, serangan mereka tak henti-hentinya, tekat mereka tak tergoyahkan. Ghazni jatuh setelah pengepungan yang berlarut-larut, dan kemenangan itu merupakan titik balik dalam sejarah bangsa Gurit. Ala Aldin Hussein memerintahkan kota itu untuk dibakar, sebuah tindakan pembalasan atas penghancuran ibu kota bangsa Gurit, Firosko, sebelumnya oleh bangsa Ghaznavid. Pembakaran Ghazni mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah. Itu menandakan kedatangan kekuatan baru di panggung sejarah. Kemenangan atas bangsa Ghaznavid adalah bukti kepemimpinan ala Aldin Hussein, dan kehebatan militer pasukan bangsa Gurit. Tapi itu bukanlah akhir dari perjuangan. Bangsa Ghaznavid meskipun melemah, belum sepenuhnya kalah. Mereka akan terus melawan ekspansi bangsa Gurit. Persaingan mereka menjadi babak yang menentukan dalam sejarah wilayah tersebut. Kekaisaran Gurit mencapai puncaknya di bawah pemerintahan dua bersaudara yang luar biasa, Giyad al-Din Muhammad dan Muiz al-Din Muhammad. Giyad al-Din, kakak laki-laki, adalah penguasa yang cerdik dan administrator yang cakap. Dia fokus pada penguatan kendali bangsa Gurit atas wilayah mereka yang ada, meletakkan dasar untuk ekspansi lebih lanjut. Muiz al-Din, adik laki-laki, adalah seorang komandan militer yang brilian, yang dikenal karena keberanian, ambisi, dan pengejaran kemenangannya yang tak henti-hentinya. Bersama-sama, kedua bersaudara ini akan membangun sebuah kekaisaran yang membentang dari Persia di barat hingga dataran Gangga di India di timur. Giyad al-Din, yang puas memerintah dari jantung bangsa Gurit, mempercayakan Muiz al-Din dengan komando pasukan bangsa Gurit di timur. Ini terbukti menjadi keputusan yang bijaksana, karena Muiz al-Din akan terbukti menjadi salah satu komandan militer paling sukses di masanya. Dia adalah ahli strategi dan taktik, mampu beradaptasi dengan berbagai medan dan musuh. Dia juga seorang pemimpin yang karismatik, menginspirasi pasukannya untuk melakukan tindakan keberanian dan daya tahan. Kedua bersaudara itu memahami bahwa fondasi yang kuat sangat penting untuk umur panjang kekaisaran mereka. Giyad al-Din, seorang pelindung seni dan ilmu pengetahuan, mengembangkan lingkungan intelektual yang berkembang di istananya. Dia menugaskan pembangunan masjid, perpustakaan dan karavan serai, mempromosikan perdagangan dan pertukaran budaya. Dia memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga dalam pengembangan pengetahuan dan kemakmuran rakyat. Pemerintahan Giyad al-Din memberikan stabilitas yang memungkinkan Muiz al-Din untuk fokus pada ekspansi militer. Dengan saudaranya mengamankan wilayah belakang mereka, Muiz al-Din dapat mengalihkan perhatiannya ke dataran subur India yang siap untuk direbut. Bangsa Ghaznavid, yang masih berpegang teguh pada kekuasaan di India Barat Laut, adalah target pertamanya. Kekalahan mereka akan membuka gerbang menuju kekayaan Hindustan, membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan muslim di anak benua India. Persaingan antara bangsa Gurid dan Ghaznavid mencapai klimaksnya dalam pertempuran Lahore pada tahun 1986. Muiz al-Din, yang memimpin pasukan Gurid berhadapan dengan penguasa Ghaznavid, Khusrau Malik. Pertempuran itu merupakan kemenangan yang menentukan bagi bangsa Gurid, menandai titik balik dalam sejarah wilayah tersebut. Khusrau Malik ditangkap dan dieksekusi, secara efektif mengakhiri pemerintahan Ghaznavid di India Barat Laut. Bangsa Ghaznavid yang dulunya perkasa direduksi menjadi negara kecil, kekuatan mereka hancur, kerajaan mereka hancur. Kemenangan di Lahore memiliki konsekuensi yang luas. Itu membuka jalan bagi ekspansi bangsa Gurid lebih dalam ke anak benua India. Muiz al-Din, merasakan peluang, menekan keuntungannya. Dia memimpin pasukannya dalam serangkaian kampanye yang sukses, menaklukkan wilayah yang luas. Delhi, Ajmer, dan Kanaoj, kota-kota kuno yang sangat penting secara strategis dan ekonomi, jatuh ke tangan pasukan Gurid. Penaklukan bangsa Gurid di India Utara bukan hanya kisah penaklukan militer. Itu juga merupakan kisah transmisi dan pertukaran budaya. Bangsa Gurid, meskipun pejuang yang garang, juga merupakan pelindung seni dan pembelajaran. Mereka membawa serta bahasa Persia, budaya, dan praktik administrasi yang akan berdampak abadi pada anak benua India. Bangsa Gurid, di bawah kepemimpinan Muiz al-Din, menandai era baru di India. Mereka meletakkan dasar bagi Kesultanan Delhi, sebuah kerajaan Muslim yang akan memerintah sebagian besar India selama berabad-abad yang akan datang. Kesultanan Delhi akan menjadi pusat pembelajaran dan budaya Islam, memainkan peran penting dalam membentuk sejarah dan identitas Asia Selatan. Setelah kemenangan Gemilang di Lahore, Muiz al-Din mengarahkan pandangannya ke jantung India. Ambisinya tak mengenal batas, dan dia ingin menaklukkan dataran subur Gangga di bawah benderanya. Dia memahami bahwa kunci untuk menguasai India Utara terletak pada penaklukan banyak kerajaan Rajput yang tersebar di wilayah tersebut. Bangsa Rajput, pejuang yang garang dan bangga, menghadirkan tantangan yang tangguh bagi kemajuan bangsa Gurid. Kampanye Muiz al-Din di India dicirikan oleh kecemerlangan strateginya dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan berkampanye di medan yang tidak dikenal. Dia menghadapi perlawanan sengit dari para penguasa Rajput, yang bertekad untuk mempertahankan tanah dan kemerdekaan mereka. Pertempuran Tarain yang terjadi pada tahun 1791 di dekat kota Karnal adalah salah satu pertempuran paling signifikan dalam penaklukan bangsa Gurid di India. Pasukan Muiz al-Din menghadapi pasukan Rajput yang tangguh yang dipimpin oleh Prithviraj Chauhan, Raja Ajmer yang gagah berani. Pertempuran Tarain pertama berakhir dengan kekalahan bagi Muiz al-Din. Terluka dalam pertempuran, dia terpaksa mundur. Namun kekalahan itu tidak menyurutkan semangatnya. Dia kembali pada tahun berikutnya dengan dendam, bertekad untuk membalas kekalahannya sebelumnya dan menghancurkan perlawanan Rajput. Pertempuran Tarain kedua yang terjadi pada tahun Sirivlustus Milo II merupakan kemenangan yang menentukan bagi Muiz al-Din. Prithviraj Chauhan dikalahkan dan dibunuh. Pasukannya dikalahkan. Kemenangan itu mematahkan perlawanan Rajput di India Utara, membuka jalan bagi berdirinya Kesultanan Delhi. Penaklukan Muiz al-Din di India Utara bukan hanya kampanye militer, itu adalah peristiwa transformatif dalam sejarah India. Itu menandai dimulainya era baru, di mana para penguasa muslim akan memainkan peran penting dalam lanskap politik dan budaya anak benua tersebut.